Perhara di Gurung Gobi Jilid 26. Pemuda itu mengusap wajah dan hilanglah coreng-moreng di mukanya. Wajah tampan gagah segera tampak di sini dan Cikuan tertegun. Itu adalah Penghou. Dan ketika ia menjublah tapi tiba-tiba tertawa bergelak, sungguh tak disangkanya maka ia berseru. Hai, kau kiranya Penghou? Kau menjadi badut di sini. Haha, tak kusangka. Bagus sekali, tapi lucu kata-katamu bahwa kau mewakili Gobi. Apakah bocah sepertimu ini tak bermulut besar? Apakah Gobi kekurangan? Orang hingga mengutus anak kecil sepertimu. Haha, lucu sekali, Penghou. Kau benar-benar badut yang lucu sekali. Si Tok dan lain-lain tiba-tiba tertawa bergelak. Mereka juga kaget dan heran serta tercengang bahwa badut yang menjadi tamu dedengkot Kunlun itu kiranya Penghou. Tadi mereka tak mengira karena wajah Penghou coreng-mereng. Tapi begitu Penghou mengusap wajahnya dan wajah ini bersih dari segala jelaga hitam, wajah tampan gagah segera tampak di situ maka Kwe Ibo yang terkekeh dan tentu saja kagum kepada anak muda ini tiba-tiba berkelebat dan menol, maksudnya mau merobohkan dan membawa anak muda mengemaskan itu menjauhi Cikuan. Betapapun ia tahu bahwa pemuda ini memiliki keberanian dan watak keras hati luar biasa. Tapi Kwe Ibo terlampau memandang rendah. Seperti dulu, wanita iblis ini masih menganggap Penghou anak ingusan. Siapapun tahu bahwa Penghou adalah murid Giyoki Cikinjin yang tewas di tangan Cikuan. Maka ketika ia menyambar dan menolak anak muda itu, jarinya menotok dan siap memondong Penghou tiba-tiba Kwe Ibo menjerit karena jari yang dipakai menotok bertemuk pundak bagai gumpalan besi baja, tertekuk dan bengkak dan sementara ia berteriak tiba-tiba Penghou mengibaskan lengannya. Kwe Ibo menjelat dan terbanting. Dan ketika wanita itu merintih dan teman-temannya tentu saja kaget bukan main, kejadian itu seperti mimpi saja layaknya. Maka Jintou berseru keras dan hampir berbareng dengan si tok mereka berdua menolong wanita itu. Ada apa? Hei, kenapa roboh memukul penguang? Aduh, tanganku, jariku, seakan patah. Aduh, apakah jariku patah, Jintou? Apakah kau tak cinta lagi kepadaku kalau jariku cacat? Aduh, pinggangku juga seakan remuk. Keparat penghou bocah terkutuk. Jintou mengurut-turut jari yang ditunjukkan Kwe Ibo. Ia heran karena jari itu tak apa-apa, hanya bengkak. Namun ketika si tok juga mengurut-turut pinggang wanita itu, nakal menggerayang membuat Kwe Ibo menggeliat maka ia marah menampar wajah raksasa ini. Hei, pergi kau, si tok. Kwe Ibo hanya minta tolong kepadaku. Hihi, tak perlu sombong. Kwe Ibo adalah teman kita semua, Jintou. Kau atau aku. Berhak menolong. Jangan congkak si tok menangkis, mau membalas tapi Cikuan tiba-tiba berkelebat membentak dua orang ini. Wajah pemuda itu berubah karena penghou melakukan kibasan lo tesin kang, tentu saja Kwe Ibo tak kuat. Dan ketika pemuda itu terkejut merabat telunjuk Kwe Ibo, menekan dan mengusap hingga jari wanita itu pulih lagi. Maka Cikuan menghadapi penghou dengan metu, terbelalak. Hatinya berdesir karena sesuatu yang jauh lebih mengagetkan akan dilihat. Penghou bentakan itu tak lagi main-main. Apa maksudmu dengan membawa bawa goni dan atas perintah siapakah kau berani lancang mencari aku? Katakan, atau pergi dari sini cepat-cepat sebelum aku melupakan hubungan kita di masa kanak-kanak. Hektometer, kau congkak dan semakin sombong. Kau bahkan menjadi-jadi, Cikuan. Dari dulu sampai sekarang tetap ingin menguasai orang lain. Aku datang atas nama goni bukan membual, melainkan sungguh-sungguh. Dan sebagai bukti bahwa aku diutus tentu kau dapat melihat ini, Wut Penghou melempar tangan ke kiri, melakukan gerakan mendorong dan Co'a Ong serta kawan-kawannya tiba-tiba berseru kaget. Mereka terangkat dan terbawa angin kencang. Dan ketika mereka berdebuk dan jatuh terguling-guling, itulah Hok Tesin Kun yang amat sakti maka Cikuan pucat dan benar-benar berubah mukanya. Kau, kau mencuri Lok Tesin Kun. Kau mempelajari Butek Chin Keng. Hektometer, kaulah pencurinya. Aku mendapatkan dari guruku langsung, Cikuan, Yang Mulia Ji. Leng Losuhu. Sedang kau mempelajari secara pengecut dengan mencuri kitab itu. Sekarang serahkan dirimu dan kembalikan Butek Chin Keng untuk diserahkan kepada yang berhak. Keparat Cikuan tiba-tiba melengking dan menerjang, tawanya bergemuruh penuh tenaga sakti, sengaja dikeluarkan untuk menutupi kaget dan marah. Kau menuduh tapi belum tentu kau pun benar, Penghou. Jangan-jangan kau pun juga mencuri atau menipu Hwasyo tua itu. Haha, maling bertemu maling dan Cikuan yang langsung mengeluarkan pukulannya yang paling dahsyat tiba-tiba sudah menyerbu Penghou untuk membuktikan dan beradu rasa. Ia sudah melihat tapi belum tahu kekuatan Penghou. Penghou telah membuat teman-temannya terkejut dan Coa Ong serta empat temannya di sana mengeluh. Mereka bagai ditiup angin. Topan. Dorongan Penghou tadi sungguh membuat tokoh-tokoh sesat itu pucat. Mereka ngeri, gentar. Tapi ketika Cikuan bergerak dan loncatan pemuda itu meniupkan angin dasyat, semua menyingkir dan terbelalak memandang maka Penghou mengelak namun dikejar, mengelak lagi dan akhirnya menangkis. Dan ketika terdengar demtuman bagai gunung akan roboh maka Coa Ong dan teman-temannya mencelat. Des, debu dan bebatuan terlempar. Adu tenaga dua anak muda itu menimbulkan getaran kuat yang membuat bumi terguncang. Kun Lun Lojin, kakek sakti itu, sampai terhuyung. Kim Chu murid keponakannya malah terjengkang, begitu juga tiga sutenya yang lain yang tadi mengantar Cikuan ke atas. Namun ketika Kun Lun Lojin memberi tanda dan Kim Chu serta tiga adiknya menjauhi pertempuran itu, masing-masing gentar dan pucat maka mereka berlindung di balik Seng Supek. Sementara di sana Cikuan sudah berkelebat dan menerjang lagi dengan lebih dasyat. Pemuda ini kaget sekali karena Penghou segera melakukan gerakan-gerakan kuat. Baik tangan maupun kaki pemuda itu juga mengeluarkan deru angin sambaran di mana semuanya itu cukup mementalkan pukulan-pukulan Cikuan. Hok Te Sien Kang, tenaga penakluk dunia, dikerahkan pemuda ini dan bertemu pula dengan Hok Te Sien Kang lawan. Namun karena tenaga yang dimiliki Penghou adalah tenaga Jileng Hwasio yang dasyat, yang memberinya lewat batu hitam di mana tenaga sakti Hwasio itu disedot pemuda ini maka Cikuan sesungguhnya tiada ubahnya berhadapan sendiri dengan sesepuh Gobi itu. Jileng adalah tokoh yang bertahun-tahun menghimpun tenaga sakti. Sebelum memperoleh Butek Chin Kang pun Hwasio itu sudah 50 tahun belajar. Dapat dibayangkan hebatnya. Maka ketika Hwasio itu bertahun-tahun kemudian menghimpun tenaga saktinya mempelajari Hok Te Sien Kang, menyimpan dan kemudian mewariskannya kepada Penghou maka dapat dibayangkan alangkah dasyat tenaga yang dimiliki pemuda ini. Cikuan memang benar mempelajari pula Hok Te Sien Kang namun dibanding Dedengkot Gobi tentu saja kalah jauh. Maka ketika ia terpental dan berkali-kali kalah kuat beradu dengan Penghou, Sien Kang yang dimiliki pemuda itu jauh lebih kuat daripada Sien Kang yang dimiliki. Maka sadarlah pemuda ini bahwa lawan yang dihadapi benar-benar luar biasa. Penghou seolah Dedengkot Gobi sendiri. Keparat pemuda itu melengking-lengking. Dari mana kau dapatkan Hok Te Sien Kang seperti ini, Penghou? Kau bocah siluman bertenaga iblis. Kau curang, kau memiliki secara tidak wajar. Kau, ah, ku bunuh kau. Des dan Hok Te Sien Kang yang kembali bertemu dengan Hok Te Sien Kang akhirnya menunjukkan bahwa untuk kesekian kalinya lagi tetap saja Cikuan kalah. Pemuda itu terlempar dan membuang diri berjungkir balik tinggi di udara. Tenaga yang dimiliki Penghou benar-benar luar biasa sekali. Dan ketika pemuda itu melayang turun dengan muka berubah, keadaan ini sungguh tak dikira maka Penghou mengejar dan mengeluarkan Hok Te Sien Kun, silat penakluk dunia, untuk membalas dan merobohkan lawannya itu. Hektometer, sekarang kau kenal takut. Kau tak perlu menuduh atau memaki-maki aku, Cikuan. Ilmu yang ku dapat adalah warisan langsung dari guruku Jileng Losuhu. Menyerahlah, dan serahkan kitab Butek Sien Kang untuk dikembalikan ke asalnya Penghou bergerak dan menekan lawan. Dia kini di atas angin dan pukulan menderu-deru yang dilakukan Cikuan tak membuatnya bergeming. Sekarang justru pukulan-pukulannya lah yang membuat pemuda itu jungkir balik. Sien Kang yang dimiliki Penghou memang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki lawan, maklum, itu adalah Sien Kang Jileng Hwasiu. Berhadapan dengan Penghou sesungguhnya berhadapan dengan ketua Gobi itu pula. Penghou sungguh harus merasa beruntung bahwa Sien Kang sesakti itu diberikan kepadanya. Jarang ada tokoh mau memberikan tenaganya kepada orang lain, biarpun itu murid sendiri. Dan ketika dengan Sien Kang ini Penghou membalas dan menekan lawan, Hokte Sien Kun. Dimainkan sementara Hokte Sien Kang adalah tenaganya maka Cikuan benar-benar sibuk dan pemuda yang berkali-kali melengking itu berteriak dan terlempar. Pertandingan berjalan cepat dan seratus jurus lewat tak terasa. Kalau tadi Cikuan boleh tertawa dan bersombong menghadapi seorang tua maka sekarang ia ketemu batunya karena napas maupun tenaga Penghou tak kenal surut. Bahkan, semakin berkeringat rasanya semakin kuat. Penghou seolah mesin diesel yang kian panas malah kian bertenaga. Dan ketika Cikuan melengking-lengking, namun kedudukannya sebagai pihak yang bertahan, Hokte Sien Kang yang dimiliki jauh di bawah Lokte Sien Kang yang dimiliki Penghou. Akhirnya pemuda ini putus asa namun metu jelinya melihat bahwa selama In Penghou hanya mainkan Hokte Sien Kun dengan tenaga. Hokte Sien Kang itu lawan seolah tak memiliki ilmu lain dan Cikuan berbinar-binar. Ia berkelebat dan menukik dengan Lui Tian Tujit untuk menghantam lawan, ditangkis dan menarik serangan untuk diganti dengan pukulan Taisan Apting. Dan ketika ia kembali berhadapan dengan Hokte Sien Kang yang didorongkan Penghou, mengelak dan melepas Cui Pepokian maka diketahuinyalah bahwa Penghou tak bisa ilmu lain selain Hokte Sien Kun. Haha pemuda itu tertawa bergelak, ada perasaan lega dan nyaman. Kau keluarkan ilmu-ilmumu yang lain, Penghou. Jangan hanya itu-itu saja seperti katak dalam tempurung. Hektometer, tak usah memancing, Penghou tahu maksud lawan, bergerak dan membalas dan pukulan-pukulannya selalu dikelit. Hokte Sien Kun adalah ilmu dari segala ilmu, Ciko An. Kalau ilmu ini adalah yang terhebat tak usah aku mengeluarkan yang lain. Kau keluarkanlah ilmu-ilmumu yang lain dan coba hadapi Hokte Sien Kun ku ini. Tapi kau murid Gobi. Kau seharusnya memiliki ilmu-ilmu lain kecuali Hokte Sien Kun. Jileng Losuhu hanya mengajariku ini, dan katanya itu cukup untuk menghajar kau. Tak usah banyak mulut, Ciko An. Kau roboh atau kembalikan butek Chin Keng, Bres, Penghou mengambil kesempatan dalam pembicaraan, meliuk dan memutar dan tiba-tiba dengan cepat ia berada di belakang lawan. Gerakan ini bukan gerak tipu dan Jileng Losuhu menamakannya bumi mengitari bayangan matahari, Ciko An juga tahu jurus itu namun ketika ia membalik tahu-tahu hawa. Pukulan Hokte Sien Keng menutup delapan penjuru. Pukulan Penghou memang jauh lebih kuat daripada pukulannya sendiri, maklum, Sien Keng yang dimiliki pemuda itu adalah milik Jileng Ketua Gobi. Maka ketika ia terkejut karena jalan tahu-tahu tertutup, ia membalik namun kaku tertahan hawa sakti di delapan penjuru makap pukulan Penghou mengenai tengkuknya. Plak! Ciko An terbanting dan mengeluh roboh. Pemuda itu masih dapat bergulingan menyelamatkan diri dan pukulan Penghou hanya membuat kepalanya pening sejenak, padahal kalau orang lain tentu roboh dan pingsan. Seekor banteng pun tak mungkin kuat menghadapi tamparan Penghou, kalau tidak patah tentu remuk. Maka ketika Ciko An dapat bergulingan menjauhkan diri dan Penghou menjadi kagum, orang lain pun dapat merasakan getaran kerasnya. Setiap pukulan itu maka Ciko An sudah meloncat bangun dan tiba-tiba merogoh saku baju untuk menghamburkan belasan jarum hitam ke wajah lawan. Penghou mengejarnya. Penghou, kau jahannam keparat. Mampuslah. Penghou terkejut. Ia melihat belasan sinar hitam menyambar mukanya dari atas ke bawah. Tak kurang dari tujuh belas jarum dilempar. Dan karena ia maklum bahwa lemparan itu bukan sembarang lemparan, Ciko An memergunakan tenaga roh tekeng untuk mengisi lemparannya. Maka Penghou mengelak dan ujung bajunya dikebutkan untuk menangkis dan menghalau. Brad Brad. Tujuh jarum menancap di situ juga. Yang lain runtuh tersampok namun sebatang pedang tiba-tiba mendesing. Ciko An, yang melihat kesempatan bagus dengan tertahannya Penghou tiba-tiba mencabut pedang untuk dilontarkan ke depan. Gerakan ini juga tak diduga dan Penghou mengerutkan kening. Ciko An benar-benar keji. Dan ketika ia ingin memberi pelajaran dan kebetulan di belakangnya adalah orang-orang kunlun, dia tak mau pedang itu mengenai Kim Chu Chin Jin ataupun sutenya maka Penghou menggelembungkan dadanya, menerima pedang itu. Lalu ketika pedang patah dan ia menyambar ini maka secepat kilat ia membalas dan melontarkan pedang itu kepada lawan. Kejadian hanya sepersetian detik saja. Aunggah. Ciko An menjerit dan bergulingan. Patahan pedang menancap di pundaknya dan kontan pemuda itu berteriak. Gerak dan kecepatan Penghou memang sungguh luar biasa. Namun ketika Ciko An masih bisa meloncat bangun dan ini sungguh mengagumkan maka pemuda itu memutar tubuh lari turun gunung. Cho Aung dan kawan-kawan terkejut. Ciko An jago mereka, ternyata kalah. Murid mereka itu melarikan diri dan kini tidak ingat kepada guru-gurunya. Begitu cepat pemuda itu lari hingga sebentar kemudian lenyap di bawah. Ciko An mengambil jalan di balik pepohonan lebat dan gentar bukan main. Ia seakan menghadapi siluman. Dan ketika Cho Aung dan kawan-kawan sadar, kakek lar itu malah sudah berkelebat dan mendahului yang lain maka berturut-turut si Tok dan lima kawannya menyusul. Sungguh tak diduga bahwa di Kun Lun ini mereka ketemu batunya. Pantas Kim Chu Chin Jin ketua Kun Lun menyambut mereka dengan tenang-tenang saja, tak taunya memang sudah memiliki jago tandingan dan justru itu adalah penghau, bocah yang dulu mereka permainkan sewaktu menyerbu Gobi. Dan betapa sekarang pemuda itu menjadi lihai bukan main, dorongan angin pukulannya jauh lebih dasyat dibanding Ciko An, tujuh manusia sesat ini menjadi gentar dan pucat. Lari, lari, kawai ibu. Ayo lari Jin Toh, yang bergerak dan menyambar si cantik tiba-tiba mengajak teman wanitanya lari. Mereka adalah yang paling akhir namun Kim Chu Chin Jin dan tiga sutenya bergerak. Mereka menghadang dan dua orang itu terkejut. Namun karena Kim Chu bukanlah Sin Guan atau Tan Hao Chin Jin, kawai ibu dan Jin Toh melepas senjata-senjata. Gelap maka dua orang itu lolos dan kawai ibu malah melempar granat peledak. Dar. Tokoh-tokoh Kun Lun menghindar. Terdengar seruan supek mereka agar membiarkan orang-orang itu lari. Kun Lun lo Jin, sesepuh mereka, berseru agar tujuh orang itu dibiarkan pergi. Dan ketika Kim Chu mengerutkan kening namun di sana bayangan Peng Hou berkelebat turun gunung maka kakek itu mengibas menuding ke bawah. Biarkan, lihat Hou Si Chu itu. Dia lebih berkepentingan daripada kita, Kim Chu. Biarkan mereka pergi dan biarlah mereka tahu bahwa sekarang ada tokoh tandingan yang dapat menandingi mereka. Sian Chai, Heng San benar. Aku harus mengikuti jejak siang kek dan siang lem cinjin untuk mengembleng kalian. Tujuh. Siluman langit itu masih terlalu kuat bagi kalian. Mulai hari ini bersiaplah menerima ilmu-ilmu terakhir pintu agar Kun Lun tak gampang direbohkan orang. Kim Chu dan tiga sutenya tertegun. Ternyata sesepuh mereka ini menjadi getir oleh peristiwa itu. Lolosnya Kwe Ibo dan Jin To menunjukkan betapa mereka masih terlalu lemah. Tokoh dan murid-murid Kun Lun memang masih harus digembleng lagi. Dan ketika mulai hari itu pertapa sakti ini mengembleng murid-murid keponakannya lagi, Kim Chu dan sute-sutenya diberi pelajaran lebih tinggi untuk melindungi dan mempertahankan Kun Lun. Maka apa yang pernah dilakukan mendiang siang kek dan siang lem cinjin ditiru kakek ini? Kun Lun diperkuat oleh gemblengan si pertapa. Kakek itu lebih menekankan pendalaman. Penaga Sinkang karena dari sini ketua Kun Lun dan sute-sutenya itu dinilai lemah. Dan ketika beberapa bulan kemudian kemajuan besar dimiliki partai ini, Kim Chu dan sutenya semakin kuat. Maka Kun Lun Lojin akhirnya meninggal dunia karena sebenarnya dalam pertempuran dengan Cikkoan itu kakek ini sudah terluka dalam. Kun Lun kehilangan sesepuhnya. Kakek itu telah kembali ke alam asal dan apa yang diderita sesungguhnya memang tidak diceritakan kepada murid-muridnya. Kakek itu tak mau Kim Chu maupun para sutenya mendendam. Perbuatan Cikkoan tak perlu dibalas. Apa yang terjadi adalah takdir. Dan karena kakek ini memang tidak seperti dua dedengkot hengsan yang berangasan dan bertempera mentinggi. Maka Kun Lun menganggap kematian sesepuh mereka sebagai wajar-wajar saja, wafat karena tua. Cikkoan sendiri sudah melarikan diri dengan pedang menancap di pundak. Hajaran Penghou benar-benar menampar mukanya. Sama sekali tak diduganya bahwa lawannya itu menguasai Hokte Sin Kang, bahkan jauh lebih hebat daripada dirinya dan pukulan-pukulan lawannya itu selalu membuat dia terhuyung. Dan karena Penghou benar-benar mengalahkannya dan baru kali itu dia jatuh menerima malu maka Cikkoan tak lagi menampakkan diri setelah peristiwa di Kun Lun. Hal ini menyulitkan Penghou dalam mencari jejak. Dia kehilangan lawan dan terutama tak dapat merampas butek Chin Kang. Bukan Cikkoan lah yang sebenarnya dicari, melainkan kitab pusaka itu agar tidak jatuh ke tangan yang tak berhak. Dan karena peristiwa di Kun Lun akhirnya meluas dan didengar banyak orang akhirnya partai-partai yang dulu ditundukan dan dikuasai pemuda ini menjadi bebas dan bersorak melepaskan diri. Kegembiraan orang-orang itu meluap. Nama Penghou tiba-tiba membubung tinggi dan banyak orang berterima kasih kepadanya. Namun karena Penghou bukan pemuda sombong yang siap menerima puja dan pujian maka pemuda itu tak memperlihatkan diri dan hanya orang-orang tertentu seperti Kim Chu Chin Jin dan para sutenya itu yang mengenal. Lainnya hanya mendengar cerita dan gambaran bahwa penakluk Cikkoan adalah pemuda gagah tampan murid Jileng Ketua Gobi. Empat bulan Penghou mencari jejak. Dia kehilangan sasaran. Namun ketika pada suatu hari dia tiba di pegunungan berkapur, hanya batu dan karang-karang putih terhampar di mukanya maka seseorang muncul dengan tawa dan bentakan-bentakan serak. Ha, kau murid busuk. Ha, kau tak boleh pergi tanpa menurut perintahku. He he, masuk dan simpan dirimu baik-baik di situ, bocah kurang ajar. Atau nanti ku kemplang dan kau mampus, tak tak Penghou mendengar suara pukulan dan seorang laki-laki berkaki satu menggiring ribuan kepiting memasuki lubang-lubangnya. Laki-laki itu membentak-bentak dan anehnya ribuan kepiting yang digiring seolah mengerti. Mereka merayap di bukit kapur panas dan tampak betapa menderita. Penghou heran bagaimana binatang seperti itu ada di situ. Dia tertegun. Dan berhenti. Suara debur ombak ternyata terdengar olehnya di balik bukit. Hektometer, kiranya laki-laki itu datang dari seberang sana dan kini menggembalap piara ani secara aneh. Binatang itu dipaksa merayap dan berjalan di bukit kapur, menuju ribuan lubang di celah-celah tanah gersang. Dan ketika satu demi satu memasuki lubangnya sementara suara tak tak dari tongkat di tangan laki-laki itu berirama sebagai tanda, kepiting yang hendak lari langsung digebuk hancur maka penghou terbelalak karena di sepanjang jalan ternyata banyak bangkai kepiting mati. Hancur digebuk tongkat besi laki-laki itu. Hei penghou tiba-tiba menegur. Apa yang kau lakukan di sini, orang tua? Untuk apa kau menggembala ribuan kepiting buah seperti orang menggembala kerbau? Orang itu menoleh. Agaknya, asyik memaki dan tertawa-tawa sendiri membuat laki-laki itu tak tahu kehadiran penghou. Pemuda ini muncul dari bawah bukit di balik batu karang besar. Maka ketika dia terkejut dan tiba-tiba berhenti mengetukan tongkat, kepala yang tadi tertunduk dan dibungkus kain besar itu terangkat. Maka penghou terkesiap karena kakek atau laki-laki tua yang ditegurnya ini bermata satu namun metu itu menyambar seperti api. Panas membakar. Siapa kau bentakan itu bergema menggetarkan. Bagaimana berani main-main di tempat ini dan berceco-wetan seperti monyet? Penghou semakin terkejut. Kakek atau orang itu mengibaskan tongkat besinya dan dari jarak 50 meter menyambar deru angin dasyat. Pakainya tertiup kencang dan kalau. Dia tidak cepat menancapkan kaki tentu tubuhnya terlempar dan terbawa terbang. Bukan main dasyatnya angin kibasan tongkat besi itu. Namun karena penghou berjaga dan ia mengerahkan sinkang di kedua kakinya, kokoh menancap tanah maka deru angin itu lewat di sampingnya dan ia tetap tegak tak bergeming. Eh kakek itu membelalakan mata. Jelas dia terkejut namun tiba-tiba tertawa dingin. Tongkat kembali menyambar. Kali ini nerunya jauh lebih dasyat daripada tadi. Dan ketika penghou harus menambah tenaganya agar tidak terangkat naik mendadak kakek itu melempar tangan kirinya dan hok tesin keng menghantam. Hei penghou kaget bukan main. Kalau itu bukan hok tesin keng tentu ia tak akan seterkejut ini. Pukulan itu hanya dimiliki. Tokoh-tokoh Gobi, itu pun tak boleh lebih dari dua orang karena sudah menjadi garis bahwa orang ketiga akan mati. Maka ketika dia terkejut dan kaget berseru keras, demikian kagetnya sampai menjublak bengong maka penghou menerima pukulan itu dan beres. Ia pun terguling-guling. Kakek bermata satu itu tertawa-tawa. Akhirnya lawan dapat diangkat dan dibantingnya pula dengan pukulannya. Tapi ketika penghou dapat meloncat bangun dan tidak apa-apa, terbelalak maka kakek itu pun berseru heran dan membelalakan matanya pula. Biji metu yang tinggal sebelah itu melotot lebar. Kau, tidak apa-apa. Kau masih dapat hidup. Heh, siluman kau, anak muda. Keparat kau. Coba terima lagi dan kali ini pasti mampus. Wartongkat dilepas dan meluncur ke arah penghou. Senjata itu menderu. Mengeluarkan kesiurangin dasya tapi yang lebih mengerikan adalah kedua telapak tangan kakek itu. Si metu satu ini membentak dan mendorongkan kedua lengannya ke depan. Ribuan keputing terangikat naik dan menyambar pula ke arah penghou. Pemuda itu terkejut karena ribuan benda-benda hitam menyambarnya, menutupi pandang matanya. Namun ketika ia melihat dua pukulan dasyat menyusuli lontaran tongkat ini, ribuan kepiting besar kecil terbawa membahayakan dirinya pula. Maka penghou tak berani bertindak ayal dan cepat membentak mendorongkan kedua lengannya pula, mengerahkan hok tekeng untuk mengimbangi lawan yang buas dan ganas. Des! Penghou menutup mat melihat ribuan kepiting wancur. Suara berkelotakan disusul. Serpihan daging dan kulit, juga sungut atau misai binatang itu, beserta munkratnya darah atau bau amis dari perut binatang itu, yang pecah dihantam dua pukulan dasyat. Sama-sama hok te sin keng. Dan ketika kakek mata satu itu terhuyung sementara penghou hanya tergetar dan menggigil, ia harus melawan pukulan dasyat yang mematikan maka kakek itu terjerembap dan akhirnya jatuh terduduk. Mata picatnya membeliak seakan tak percaya. Iblis! Kau-kau memiliki hok te sin keng. Penghou melompat maju. Akhirnya dia kalah dulu ditegur lawan. Kakek itu membelalak dan ada semacam rasa pedi besar. Namun ketika ia mau bicara dan kakek itu melompat bangun mendadak ia meloncat terbang dan melarikan diri. Haha, dunia penuh keajaiban, bocah busuk. Dunia seakan begitu sempit seperti daun kelor. Haha, aku terlalu tua untuk memenangkan anak-anak muda. Lociampuwe penghou akhirnya memanggil dan berkelebat, tahu bahwa ia berhadapan dengan orang luar biasa. Tunggu dulu, Lociampuwe. Bagaimana kau memiliki hok te sin keng dan siapakah kau sebenarnya? Haha, aku? Aku si mata picat. Picat luar dalam. Aku menyesal bertemu anak-anak muda karena mereka selalu menyakiti aku. Haha, aku si picat yang bodoh. Aku manusia sial yang tak pernah beruntung. Uhuh, kau bernasib baik, Suheng. Kau lebih dulu meninggalkan dunia fana ini mencari tempat tenang. Haha, aku orang sial. Penghou mengejar dan terkejut. Ia tak mampu memperpendek jarak karena lawan melompat panjang-panjang. Lompatan itu, ah, bukankah itu Lui Tien Tujit? Ilmu meringankan tubuh ini adalah milik Gobi. Jileng tak mengajarkannya tapi tentu saja ia kenal. Apalagi setelah bertanding dengan Cikuan. Lawannya itu pun memergunakan ilmu lari cepat itu dan lompatan panjang-panjang itu adalah khas Lui Tien Tujit. Dan ketika pemiliknya benar-benar seakan terbang di atas bumi, kaki yang satu bersuara tak tok karena memakai bambu maka Penghou berdesir dan terkesiap. Ia memanggil-manggil namun kakek itu tak mau berhenti, terus dikejar namun akhirnya memasuki hutan, lenyap dan Penghou tertegun di sini. Dan ketika pemuda itu mengusap keringat karena kehilangan jejak, ia benar-benar heran bukan main maka sehari itu Penghou tak meninggalkan tempat. Penghou tertarik dan bergebar. Ia harus tahu siapa kakek mati satu yang tinggi besar itu. Ia sama sekali tak menyangka bahwa itulah paman gurunya sendiri, Bengkong Hwasyu. Dan ketika ia beristirahat dan bersembunyi di mulut hutan, menunggu, maka Penghou duduk menanti sementara sebuah mece besar melotot marah mengintainya dar balik hutan. Bengkong, yang rusak dan cacat tubuhnya memang sudah tidak seperti dulu lagi. Hwasyu ini nyars diterkam maut sejak peristiwa di Guha Hengsan, tempat di mana dulu ia bertanding mati-matian dengan didengkot partai itu, menang tapi akhirnya dikhianati muridnya sendiri, Cik'an yang jahat dan yang hendak membunuhnya dengan melempar granat peledak. Senjata itu akhirnya meledakan dinding jurang di mana Hwasyu ini berada, sementara Cik'an merayap untuk menyelamatkan diri. Dan karena Hwasyu itu balas melempar granat pula ke arah Cik'an, pemuda itu terbanting dan jatuh ke bawah. Maka pemuda itu ditemukan jileng sementara Hwasyu ini terkubur hidup-hidup di antara reruntukan dinding jurang. Siapapun tak menyangka bahwa Hwasyu ini hidup. Bengkong, yang putus sebelah kakinya dan buta sebuah matanya ternyata benar-benar seorang laki-laki berdaya tahan tinggi. Begitu tinggi hingga ia mampu bertahan seminggu di reruntukan tebing. Sinkang yang dimiliki Hwasyu itu memungkinkan segalanya. Dia pewaris Hokte Sinkang. Sinkang ini adalah Sinkang mujijat hingga dinamakan tenaga penakluk dunia. Kalau bukan karena ini tentu Hwasyu itu binasa. Dan ketika seminggu dari peristiwa itu dasar jurang bergerak. Ledakan dinamit yang diatur mendiang siang kek cinjin membuat daerah di wilayah itu labil dan mudah bergerak maka berkat dentuman-dentuman bahan peledak ini puncak hengsan maupun bagian pinggirnya longgar. Hal ini membuat tanah di sekitar itu bergoyang. Seratus dinamit yang dipasang siang kek cinjin benar-benar merobah tata letak tanah. Getarannya menusuk sampai jauh ke dalam dan terjadilah retak-retak di perut bumi. Dan karena retak ini kian melebar dan naik ke atas, terbentuklah semacam rongga atau celah di perut bumi maka bengkong yang pada dasarnya tertutup di dasar jurang mengalami keberuntungan dengan kejadian ini. Retak itu sampai di tempatnya. Dia dapat bernapas meskipun dengan susah payah. Dan ketika sedikit demi sedikit celah itu memberi harapan hidup, sinar matahari pun menyentuh. Tempat ini maka dengan jari-jarinya yang besar namun lemah Hwasyo itu coba merobek tempat kuburannya. Hwasyo ini nyaris mayat hidup. Kakinya yang putus membuat dia benar-benar menderita, apalagi matukirinya juga buta akibat senjata jarum yang dulu dilontarkan siang kek. Namun karena semangatnya demikian besar dan ia pun amat marah kepada ciri koan, dendam dan kemarahannya begitu besar maka dengan segala daya dia menerobos dan mencukil semua bebatuan yang menguruk tempat itu. Ditambah dengan gerakan bumi yang labil akhirnya berhasil Hwasyo ini lolos keluar. Tapi begitu ia tiba di luar Hwasyo ini pun roboh pingsan. Namun bengkong benar-benar Hwasyo yang luar biasa. Terpendam di tanah saja ia masih hidup, apalagi setelah di atas tanah. Karena ketika ia sadar dan bangkit terhuyung, ia terlampau lelah dan menderita maka dicarilah makanan dan air yang mampu membasai tenggorokannya. Dan tidak terlalu sukar bagi Hwasyo ini menemukan maksudnya. Seekor ayam hutan yang berkokok dan tak jauh darinya disambit. Ayam itu roboh dan mati. Lalu ketika ia mendapatkan sumber air gunung yang jernih segera dia menggelogok dan sedikit demi sedikit kekuatan Hwasyo ini pulih. Namun bengkong tentu saja tak mau tinggal di situ. Untung, karena hengsan sedang sepi dia dapat turun gunung dengan selamat. Waktu itu para tokoh dan murid-murid partai ini sedang menyerbu Gobi, mereka belum kembali. Maka ketika dia turun gunung dan mencari tongkat bambu untuk penahan kaki terseok-seok Hwasyo ini meninggalkan tempat celaka itu dengan segala penderitaan dan kepahitannya. Dia marah sekali kepada Cikoan. Dia tak tahu kenapa muridnya itu hendak membunuhnya. Yang jelas dia hendak mencari dan menghancur remukan muridnya itu. Kalau satu saat dia bertemu dan mampu membekuk pemuda itu maka segala kekejaman dan kebuasannya akan muncul. Tapi Hwasyo ini harus memulihkan luka-luka. Tiga bulan dia harus beristirahat. Dan ketika dia keluar lagi untuk mencari muridnya itu ternyata dia mendengar kabar bahwa Cikoan menghilang dengan membawa lari butek cinkeng. Hwasyo ini tertegun. Sejenak matanya membelalak. Bola matanya yang tinggal satu itu meliar dan benak pun terisi dengan penuh dugaan. Dan ketika tiba-tiba dia menepuk dan menghajar pahanya sendiri mendadak dia. Terbahak dan tahu apa kira-kira yang dikehendaki muridnya itu. Haha, begitu kiranya. Jahanam, kau bocah keparat, Cikoan. Pantas kalau kau hendak membunuh aku. Kiranya kau mengincar butek cinkeng. Kau hendak mempelajari hoktesien kun. Ah, mengerti aku. Tentu karena suhu jileng hwasyo tak mau memberi ilmu itu maka kau mencuri kitabnya. Dan hoktesien kun memang tak boleh dimiliki oleh lebih dua orang. Kau hendak membunuh gurumu karena ingin mewarisi ilmu itu. Tapi kau gagal. Haha, keparat jahanam kau, Cikoan. Kau hendak membunuh gurumu tapi ditolak guruku mewarisi lo atesien kun. Bedebah, kau bocah terkutuk. Bengkong mengetahui dan akhirnya mengangguk-angguk mereka anggapannya sendiri. Akhirnya dia tahu bahwa itulah kiranya. Dia hendak dibunuh. Pantas, anak itu memang keji. Dan karena Cikoan tak diketahui di mana sementara dia enggan ke Gobi, wajah dan tubuhnya cacap maka hwasyo ini menyingkir dan akhirnya tinggal di bukit kapur di balik pegunungan Kuangsan. Di balik gunung itu terdapat Laut Tung Hai dan disinilah hwasyo itu menetap. Dia tertarik melihat ribuan kepiting di suatu senja, timbul pikiran untuk menyiksa muridnya kelak. Kepiting itu dapat dipakai untuk membantai muridnya. Sudah terbayang dengan keji bahwa suatu ketika dia akan memotong tubuh muridnya itu, sedikit demi sedikit. Ribuan kepiting itu akan dibawa untuk menggigiti tubuh muridnya. Dia akan melatih binatang-binatang itu agar supaya lebih ganas dan buas. Maka ketika hari demi harinya dilewatkan dengan menguasai hewan-hewan bercapit itu, menggembala dan mengatur mereka sampai mengerti aba-aba. Yang diberikan maka tak terasa hwasyo ini menghabiskan waktunya bertahun-tahun. Dia tak lupa untuk keluar mendengar kabar muridnya. Tapi karena Cik An benar-benar licik dan hwasyo ini tak menyangka sama sekali bahwa Cik An sudah diambil murid oleh Cho Aung dan kawan-kawannya, jauh sebelum kembali dan diambil murid lagi olehnya di Godi maka hwasyo itu tak tahu hubungan pemuda ini dengan Raja Ular dan teman-temannya itu. Bengkong tak tahu bahwa sejak peristiwa pertama dulu, yakni ketika Cik An membuat ribut dengan penghou dan tokoh-tokoh sesat itu muncul. Hingga penghou diusir oleh mendiang jibeng hwasyo maka anak ini disambar dan dibawa lari kawai ibu. Iblis wanita itu, yang kagum dan tertarik oleh keberanian Cik An akhirnya mengambil anak. Itu sebagai murid. Cik An adalah anak yang suka akan petualangan, keberaniannya juga memang mengagumkan dan karena dia cerdik serta banyak akal. Maka bersama kawai ibu anak ini menjadi lebih berani dan nakal lagi. Dia maklum bahwa Godi tak mungkin menerimanya lagi. Jibeng hwasyo kakek gurunya yang keras itu sedang berang. Penghou sudah diusir. Maka ketika penghou mengikuti Giyoki Chinjin untuk menuntut ilmu maka dia pun menjadi murid tujuh siluman langit selama enam tahun lebih. Dan selesai menuntut ilmu ini dia pun kembali ke Godi dan berpura-pura menemui bekas gurunya untuk diterima lagi. Ada dua hal yang membuat anak ini berani kembali ke Godi. Pertama adalah karena jibeng hwasyo sudah tewas. Dan kedua adalah, atas hasil bisik-bisik gurunya kawai ibu di waktu malam. Kau sudah menguasai semua ilmu-ilmu kami. Kau tak akan lagi mendapat pelajaran baru. Sebaiknya kau pergi dan mencari yang lebih hebat, Ciko An. Kembalilah ke Godi dan temui gurumu Bengkong Hwasyo. Waktu itu anak muda ini sedang dibelai-belai kawai ibu. Selama enam tahun ini, sejak Ciko An dianggap dewasa dan dibuat matang lebih dini. Maka kawai ibu sudah mengajari anak ini bagaimana caranya bermain cinta. Usia 15 tahun telah dinikmati pemuda ini sebagai malam pengantin. Kauai ibu sering merangsangnya dengan kata-kata dan perbuatan cabul. Maka ketika malam itu dia kembali diajak gurunya dan kebetulan Ciko An juga senang meladeni, dia selalu bergairah dan sering terbakar berdekatan. Dengan gurunya yang satu ini maka tiba-tiba Ciko An terkejut mendengar kata-kata itu. Apa? Kembali ke Gaudi. Gila kau, kawai ibu. Untuk apa dan apa maksudmu? Hei hei, cium aku dulu. Ada rencana hebat untukmu, Ciko An. Aku mendapat gagasan bagus agar kau menjadi orang paling lihai di muka bumi. Wanita ini menggeliat, memberikan pipinya dan sang murid itu pun mencium. Ciko An agak acuh karena kurang tertarik. Perguruan Gaudi baginya sudah merupakan momok. Apalagi dengan adanya para susyoknya yang jelas tak senang dan sering marah kepadanya, belum lagi kakek gurunya Jileng Hwasio, yang meskipun jarang bertemu namun kewibawaan Hwasio itu terlampau besar. Dan ketika dia duduk dan menerima tubuh gurunya, kawai ibu bangkit dan merebahkan punggung di dada pemuda ini. Maka keduanya yang dalam keadaan asik masuk ini saling membelai dan kawai ibu terkekeh melihat dada Ciko An yang bidang, ganti mengusap dan mencium dada itu. Hih, kuatnya. Kau semakin ceket dan gagah. Hei hei, kau jauh di atas gurumu laki-laki, Ciko An, bahkan si Tok sendiri. Kau mampu bertanding dengan aku tiga hari tiga malam, sampai aku kalah. Hektometer, tak usah bicara yang lain. Kita kembali ke persoalan tadi, kawai ibu. Apa maksudmu menyuruhku pulang ke Gobi dan menemui bekas guruku Mengkong Losuhu? Eh, kau benar-benar ingin tahu. Tentu saja, meskipun agak tak tertarik. Eh, hei hei, kau aneh. Mana ada orang tak tertarik mau bertanya, Ciko An. Hayo jawab terus terang bahwa kau menyimpan keinginan tahu. Ini persoalan besar yang akan membuatmu paling sakti di permukaan jagad. Aku memiliki gagasan cemerlang yang akan membuatmu dipuji orang sedunia. Ciko An tersenyum. Kalau sudah begini mau tak mau dia terangsang juga. Jari jemari gurunya yang merayap ke paha dilempar. Ia tak terangsang oleh gerakan itu melainkan oleh sikap dan kata-kata subonya. Kalau kawai ibu sudah bicara seperti ini tentu benar. Ia pun menjadi serius. Tapi ketika subonya cemberut tangan dilempar keluar mendadak subonya itu meloncat bangun dengan membiarkan dada terbuka pulos, berguncang dan melahap pandangan pria lapar tapi Ciko An biasa-biasa saja. Tenang dan bahkan tertawa. Kau, HMM, kau tak suka lagi kepada gurumu ini. Kau sudah mempunyai pacar di luar. Kau berani menyakiti subomu dengan tak mau kudekati lagi? Sabar, sabar, Ciko An tertawa. Kau perasa dan tempera mental sekali, subo. Siapa tak suka padamu dan siapa punya pacar di luar? Eh, duduklah. Nanti kau dingin. Tidak. Kau menyinggung perasaanku. Kau membuatku marah. Kalau benar kau masih suka kepada gurumu ini coba buktikan dengan perbuatanmu yang biasa. Ayo, apa yang kau lakukan kalau aku begini? Ciko An bangkit dan menyambar subonya ini. Ia tertawa menerkam dan mencium, bukan di pipi melainkan di dada subonya itu, disertai gigitan kecil. Dan ketika seng subo berteriak tapi terkekeh senang maka wanita ini merebahkan punggungnya lagi di dada Ciko An. Muridnya itu telah memberi tanda khas bagi pernyataan cintanya. Mereka telah berpelukan lagi, Ciko An kali ini membiarkan subonya meremas-remas pahanya. Hektometer, kawaneh, subo, juga kekanak-kanakan. Baiklah, apa gagasanmu itu dan benarkah bahwa aku bakal menjadi orang paling hebat di dunia? Tentu, aku jamin. Kau bakal senang dan tersohor, Ciko An. Dan ini tak mungkin kau tolak. Hektometer, katakanlah, jangan melingkar-lingkar saja. Apa gagasanmu itu dan katakan bagaimana? Kwe Ibo terkekeh. Ia telah dibiarkan meremas paha muridnya lagi dan ini memberi kegembiraan. Berahinya bangkit. Mereka telah bermain cinta setengah hari namun sekarang keinginan itu membakar lagi. Maka ketika Ciko An bertanya namun ia memeluk dan menyambar leher pemuda itu, tertawa, tiba-tiba Ciko An diharuskan memenuhi hasratnya dulu. Tolol, mana imbalan kalau ingin segalanya terang, Ciko An. Puaskan dahulu dahaga sobomu ini baru kuterangkan. Eh, kau masih kurang? Hehe, kenapa tidak? Berdekatan dengan bocah cakap dan gagah seperti murasanya tak pernah puas, Ciko An. Ayo berikan dulu baru kuterangkan. Ciko An sesak nafas. Ia sudah dihimpit dan menerima cium bertubi-tubi yang membuat. Dirinya mendengus. Gurunya ini memang pintar membakar lelaki. Rabaan gurunya tadi akhirnya membangkitkan gairah juga. Betapapun dia pemuda sehat, normal. Maka ketika dibelit dan gurunya sudah mengajak bergulingan untuk kesekian kalinya lagi pemuda ini melayani dan mereguk puas. Kwe Ibo memang wanita panas yang selalu digolakan berahi. Wanita ini bagaikan gunung api yang tak pernah habis-habisnya menyemburkan lahar. Dan ketika mereka kembali bermain cinta namun dua jam kemudian tergolek lemas maka Ciko An menarik napas panjang sementara tangan gurunya mengusap-usap pipi. Bagus, air, puas aku. Kau kuat dan luar biasa, Ciko An. Penagamu melebih kuda. Hei hei, si tok atau jintau sendiri tak sekuat ini. Sudahlah, Ciko An merajuk. Katakan sekarang gagasanmu Kwe Ibo. Atau aku pergi dan mengasuh di tempat lain. Eh eh, ngambet. Hei hei, kesini, bocah cakep. Sekarang aku terangkan dan jangan marah dulu. Kap sebuah cuman mendarat lagi di pipi. Kwe Ibo bangkit dan kini menyambar pakaiannya yang berceceran di tanah lalu mengenakannya cepat-cepat. Ciko An sudah berpakaian pula dan mereka melawan hawa dingin. Malam itu bulan di atas terasa romantis sekali. Segalanya terasa indah. Lalu ketika wanita ini tersenyum dan duduk lagi maka ia menerangkan buah pikirannya itu. Kau sudah tak perlu lagi di sini. Ilmu dari kami bertujuh sudah kau kuras. Kembalilah ke Gobi dan mintalah agar Bengkong Hwesyo bekas gurumu itu menerimamu lagi sebagai murid. Katakan bahwa kau terlunta-lunta selama ini. Bahwa banyak orang menghinamu padahal kau adalah murid Hwesyo itu. Bakarlah, panaskan hatinya. Kalau ia sudah menerimamu dan kau menerima pelajaran-pelajaran silat maka Butek Chin Keng adalah sasarannya dan kau dapat mewarisi kepandayan yang hebat-hebat dari gurumu itu. Butek Chin Keng? Kau maksudkan aku? Benar, tak usah bertanya lagi, Ciko An. Di dunia ini yang paling hebat hanya warisan kitab itu. Dan kau tahu bahwa kitab itu dibawa Jileng Hwesyo. Bengkong adalah muridnya dan ia sekarang amat liai hingga mampu menandingi Siang Kek dan Siang Lem Chin Jin. Apalagi kalau bukan hasil gemblengan tua bangka itu. Nah, dekati gurumu dan perlahan-lahan tariklah perhatian Jileng Hwesyo agar kelak mau menurunkan ilmunya pula. Paham? Ciko An tergetar hebat. Sejenak ia membelalakan Matsu namun tiba-tiba wajahnya berseri. Otaknya yang cerdas cepat menangkap yang lebih jauh. Itu gagasan bagus. Buah pikiran cemerlang. Dan ketika ia tertawa bergelap dan menyambar Subo-nya ini, mencium dan menggulingkannya ke tanah maka Seng Subo ganti terkejut karena dengan penuh nafsu dan gelora tinggi pemuda itu menciumi burunya. Haha, kau berotak cemerlang, Subo. Kau cerdas dan hebat bukan main. Airh, gagasanmu benar-benar jitu dan aku akan melaksanakan ini. Ufh, lepaskan Seng Subo meronta. Aku tak kuat lagi, Ciko An. Cukup. Aku lelah dan kehabisan tenaga. Lepaskan aku dan jangan berteriak seperti orang gila. Nanti gurumu yang lain dengar. Ciko An sadar. Akhirnya ia melepaskan gurunya itu dan pandang matanya berbinar-binar. Ia sungguh mendapat gagasan baik yang luar biasa. Maka ketika ia tertawa melepaskan gurunya, mendaratkan satu ciuman di tengkuk Subonya yang membuat Kwe Ibo menggelinjang. Maka pemuda itu bangkit berdiri mengebut-ngebutkan pakaiannya. Kwe Ibo, aku akan segera berangkat. Segala rencanamu siap ku jalankan. Aku tak sabar lagi. Hektometer, nanti dulu Seng Subo mencengkeram, menahan. Kau tak boleh begini saja meninggalkan aku, Ciko An. Jangan seenak itu kau pergi. Ciko An terkejut. Kau minta lagi? Bukan, bukan itu. Aku sudah puas bermain cinta tapi ada sesuatu yang lain yang akan ku minta. Kau harus berjanji tentang ini dulu baru boleh pergi. Hektometer, apa yang kau minta Ciko An mengerutkan kening? Kau aneh, Kwe Ibo, melepas tapi juga menahan kakiku. Aku tidak minta macam-macam, melainkan berikan butek cinkeng begitu kau dapat. Atau, kalau kau tidak menerima warisan kitab itu biarlah kita berdua mempelajarinya. Jangan beritahu guru-gurumu yang lain. Ciko An tertegun. Ia memandang gurunya dan tampak senyum aneh pada mata gurunya itu. Tapi mengangguk dan tertawa geli ia berkata, Kwe Ibo, kau seakan begitu gampang mengatur strategi. Seolah semua itu bakal. Sesuai rencanamu. Bagaimana kalau gagal di tengah jalan atau ada perubahan? Maksudmu, kau tahu bahwa kitab pusaka itu di tangan Jileng Hwasyo, sedangkan ia dengan aku tak pernah akrab. Lalu tentang suhu Bengkong Hwasyo bukankah ia lama tak berpertemu aku? Mungkin aku dapat memperdayainya memberi ilmu-ilmu silat lain, tapi warisan butek cinkeng barangkali harus dipikirkan belakangan dan makan waktu. Aku tentu saja berjanji, namun bagaimana kalau ini juga gagal. Artinya, aku tak dapat membawa kitab itu karena ketatnya tua bangka itu menyimpan. Hektometer, semuanya dapat diketahui sambil berjalan, Ciko An. Dan ini dimulai dari Bengkong Hwasyo itu dulu. Dialah kuncinya. Dari bekas gurumu ini segala dapat diatur dan kau harus menanamkan kepercayaan yang kuat hingga ia terkecoh. Aku sudah punya akal. Gobi amat bermusuhan dengan hengsan. Nah, dari sinilah adonan kita aduk dan kau pelaksana tunggalnya. Maksudmu, kau bodoh. Semuanya tak boleh terburu-buru. Pokoknya besok kau berangkat tapi aku ikut. Ikut. Ya, aku ikut, Ciko An, mengawalmu. Aku akan memantau mu selama di Gobi dan kita harus selalu bersama. Maksudmu kau juga akan tinggal bersama para Hwasyo itu? Tidak, aku di luar. Tapi kau dan aku harus selalu tetap berhubungan. Hektometer, Ciko An mengangguk-angguk. Baik, Kwe Ibo, aku setuju. Kalau begitu aku akan bersiap-siap dan besok kita berangkat. Dua orang ini akhirnya meninggalkan teman-teman mereka. Untung bagi Ciko An bahwa guru-gurunya itu tidak tinggal dalam satu tempat. Mereka berada di tempat yang berdekatan meskipun tidak setiap hari bertemu. Waktu itu tujuh siluman langit sedang dalam persembunyian setelah dinyatakan tewas. Mereka masih hidup dan tak berani keluar karena takut dikejar-kejar masalah Butek Chin Keng itu. Orang berkedok, yang dulu menipu dan membunuh Ji Beng Hwasyo meragukan mereka. Kitab yang mereka rampas ternyata palsu. Ji Beng marah besar dan mengira mereka mempermainkan Hwasyo itu, padahal sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa dan kitab yang berpindah-pindah dari satu tangan ke lain tangan membuat mereka bingung. Tadinya mereka mengira bahwa satu di antara mereka mempermainkan. Tapi ketika masing-masing sama bersumpah bahwa kitab tak ada di tangan mereka, justru mereka divitnah seseorang hingga dikejar-kejar ribuan orang Kang Ong maka mereka menganggap bahwa semua itu hanya akal busuk orang-orang Godi saja. Dugaan akhirnya kembali kepada tokoh-tokoh partai itu. Dan karena Ji Leng adalah tokoh utamanya maka mereka menganggap Hwasyo tua itu sengaja membalas mereka dalam perbuatan mereka merugikan Godi. Kwe Ibo menganggap bahwa kitab masih disimpan dedengkot Godi itu. Kalau ingin menyelidiki ya harus ke sana. Dan karena Ji Kuan adalah orang paling tepat untuk masuk dan menyelundup, pemuda itu bekas murid. Godi maka rencana pun diatur dan pemuda ini menemui bekas gurunya. Selanjutnya dengan kecerdikannya yang tinggi Ji Kuan berhasil mengelabungi gurunya. Bengkong tertipu oleh tangis dan laporan pemuda ini, bahwa karena kepandainya yang rendah dari Hwasyo itu dia dihajar dan dipermainkan si lutung hitam, padahal gurunya sekarang terkenal amat hebat dan sakti. Bengkong terkecoh dan ingat hubungannya dulu. Dan karena dulu memang dia masih sedikit memberi pelajaran silat, Ji Kuan menunjukkan babak belurnya. Akhirnya Ji Kuan dan gurunya pergi ke lok yang membunuh si lutung hitam itu. Semua ini adalah sandiwara Ji Kuan yang cerdik. Hwasyo itu tak tahu bahwa sebenarnya bekas muridnya ini sudah hamat lihai. Ji Kuan mewarisi ilmu-ilmu silat tujuh siluman langit. Tapi karena begitu pandai pemuda ini membawa diri dan ia menjatuhkan hati bekas gurunya itu, Bengkong percaya dan akhirnya mengambil lagi muridnya itu maka didapatlah pelajaran-pelajaran hebat dari Gobi. Ji Kuan mempelajari Cui Pek Pokian dan Taisan Apting, juga ilmu meringankan tubuh Lui Tian Tujit yang amat hebat itu. Dan karena semua ilmu-ilmu ini jelas lebih bunggul dibanding milik tujuh siluman langit, dengan Cui Pek Pokian atau Taisan Aptingnya itu dulu mendiang Ji Bengkong Hwasyo mampu menghajar Cho Aung dan kawan-kawan maka Ji Kuan tak pernah mempergunakan ilmu dari tujuh gurunya setelah mendapat gemblengan Bengkong Hwasyo. Kwe Ibo benar. Ia sekarang lebih hebat daripada dulu. Tapi karena masih ada sebuah ilmu lain yang belum dapat dipelajarinya, Hwasyo Kuan dari Butek Chin Keng yang dasyat maka Ji Kuan memasang akal bagaimana supaya mendapatkan ilmu itu. Hwasyo Kuan ternyata ilmu bersyarat. Ilmu itu tak boleh dimiliki oleh lebih dua orang atau pemiliknya bakal mati. Ji Kuan mengetahui ini setelah berkumpul kembali dengan gurunya itu. Dan karena dengan Hwasyo Kuan ternyata gurunya hebat, Cui Pek Pokian ataupun Taisan Apting tak mampu menandingi tentu saja pemuda ini penasaran dan ingin menguasai ilmu itu. Akal berani dan penuh resiko dijalankan. Ji Kuan meluruk dan menantang di dengkot hengsan, Xiang Kek Chin Jin. Dia tertangkap dan tentu saja dipermainkan. Menghadapi kakek sakti itu harus dengan Ho Te Sien Kun. Hanya dengan ilmu dasyat itu sesepuh hengsan ini bakal roboh. Maka ketika dia tertangkap. Dan ini disengaja, gurunya mendengar dan akhirnya marah besar. Maka datanglah Bengkong Hwasyo dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Hwasyo itu bertanding hebat dengan lawannya. Xiang Kek memasang jebakan dan guru serta murid dalam bahaya. Dan ketika kakek itu akhirnya tewas sementara Bengkong putus dan buka metu kirinya, yang menang maupun kalah sama-sama menderita rugi maka Ji Kuan melempar dinamit namun gagal membunuh gurunya itu. Mereka sama-sama jatuh ke jurang yang dalam dan Ji Kuan berhasil ditemukan di dengkot Gobi, menangis dan mengguguk sampai akhirnya dia berhasil menipu pula tokoh Gobi ini, pulang dan mencuri Butek Chin Keng untuk kemudian lari meninggalkan tempat itu. Dan ketika Ji Leng sadar namun terlambat, semuanya sudah terjadi makapeng. Hwalah akhirnya yang memiliki warisan ilmu itu beserta Sien Kang Sihwasyo. Bengkong menyingkir dan tinggal di pegunungan Kuang San itu, tentu saja tak tahu peristiwa-peristiwa ini namun kabar tentang Ji Kuan selalu didengar. Maka ketika hari itu Hwasyo ini bertemu Penghou, tak menduga bahwa itulah murid keponakannya, Penghou sekarang tentu saja bukan Penghou yang masih kanak-kanak dulu dan gagah serta cakap maka Hwasyo ini kaget sekali pemuda itu bisa mainkan dan melepas Hwak Te Sien Kang. Paman guru dan murid keponakan sama-sama heran. Mereka saling terkejut bahwa ada orang lain lagi yang memiliki warisan Butek Chin Keng itu. Dan ketika Hwasyo itu lari memasuki hutan tapi sebenarnya mengintai dan melotot dari dalam, Penghou bersilah menunggu lawan. Maka Hwasyo ini gusar dan berpikir apa yang akan dialakukan. Sieng lewat dengan cepat dan senja pun datang. Senja berakhir terganti malam gelap. Dan ketika Penghou masih duduk di situ sementara Bengkong Hwasyo mendelik dan sudah mendapat apa yang harus dia lakukan. Maka ketika pemuda itu membuat api unggun tiba-tiba Hwasyo itu menyerang melepas pukulannya. Bluk! Api padam! Penghou tersenyum dan bangkit berdiri. Betapapun dia tahu bahwa lawan bersembunyi. Tatapan macu bulat yang marah itu terasa juga getarannya. Dia membalik. Dan ketika Penghou bersiap diri menerjanglah Hwasyo itu dengan bentakan menyeramkan. Anak muda, sebutkan namamu. Aku tak mau membunuh orang tak dikenal. Hektometer, Penghou mengelak, dia mengandalkan pendengarannya. Kaulah yang harus memperkenalkan dirimu, orang tua. Kaulah yang harus memperkenalkan dirimu, penghou menangkis dan akhirnya tak mungkin menghindar, dikejar dan mengangkat tangan dan lawan terpental. Terdengar teriakan tertahan seakan tak percaya. Bengkong berjungkir balik. Namun ketika Hwasyo itu membentak lagi dan menyerang melepas pukulan-pukulan dasyat, ia tercengang dan penasaran. Maka di malam gelap itu Penghou mengelak dan menangkis. Dan tangkisan-tangkisannya selalu membuat lawan terpental. Paling sedikit Hwasyo ini terhuyung dan Penghou juga tercengang bahwa orang itu benar-benar menguasai Hokte Sien Kun. Silatnya menderu-deru dan tangan atau kaki itu bergerak luar biasa cepatnya. Tak ampun lagi pohon-pohon pun roboh tumbang. Bulan muncul sedikit dan bintang-bintang di langit pun mengintai. Tidak banyak, namun cukup bagi keduanya untuk saling melihat wajah lawan. Dan ketika Hwasyo itu semakin terkejut karena pukulan-pukulannya terbentur tenaga kuat, pemuda itu juga menguasai Hokte Sien Kun hingga dapat mengelak atau mendahului menangkis. Dia benar-benar terkejut sekali maka lawan tiba-tiba membentak dan membalasnya. Orang tua, robohlah. Penghou melakukan gerak yang disebut delapan penjuru dikuasai tenaga dunia. Jurus atau gerak ini dulu juga dipakai merobohkan. Cik An hingga pemuda itu tersentak, mau mengelak tapi dari mana-mana mengurung tenaga Sien Kang itu. Dan karena Sien Kang pemuda ini adalah warisan Jileng Hwasyo dan Bengkong tentu saja kalah maka Hwasyo itu juga berteriak seperti Cik An ketika tiba-tiba ia tak dapat mengelak. Pukulan delapan penjuru itu menahannya, ia tersentak. Dan ketika tengkuk atau belakang kepalanya ditampar Penghou, Hwasyo itu terjungkal maka Bengkong mengeluh namun sama seperti muridnya Hwasyo ini pun dapat bergulingan meloncat bangun, terkejut dan melengking keras dan tongkat penyangga kaki diputar cepat. Ia melihat Penghou mengejar, ia tak mau roboh. Dan ketika tongkat menghantam namun bertemu telapak Penghou yang kuat maka krak, tongkat itu pun hancur dan Hwasyo ini terjengkang. Bengkong tak mampu lagi menguasai dirinya dan Penghou menotoknya. Cepat luar biasa pemuda itu menghentikan pertandingan dengan tekukan lutut, mengenai sendi atau lutut lawan di mana Hwasyo itu mengerang-erang. Dan ketika Penghou berdiri dan kagum memandang lawan, orang tua itu tak dapat berdiri maka ia terharu melihat lawan tiba-tiba mengguguk. Bunuhlah, bunuhlah Pincheng. Huhau, bunuhlah Pincheng, anak muda. Kau liai dan hebat sekali. Pincheng benar-benar tua bangka yang rapuh. Anak-anak muda selalu menyakiti Pincheng. Huhau Penghou tertegun. Kau, kau seorang Hwasyo? Tak usah banyak cakap. Bunuhlah aku, anak muda. Bunuh dan habis perkara. Hektometer, tidak. Penghou berlutut dan mematahkan sedahan pohon, memberikan itu sebagai pengganti tongkat bambu yang hancur, membebaskan totokan. Aku tak dapat membunuhmu, orang tua. Justeru aku melihat bahwa kau dan aku tampaknya ada hubungan. Kau memiliki Hokte Sin Kang. Kau menguasai pula Luitian Tujit. Kau pasti orang Gobi atau pernah ada hubungan dengan Gobi. Kau kak siapa? Aku Penghou. Penghou mengalah, memberitahukan namanya dulu. Aku murid Gobi dan sedang dalam perjalanan mencari seorang pemuda jahat. Penghou, kau, kau anak kecil itu. Kau murid Lukong Suheng. Penghou ganti terkejut. Disebutnya nama Lukong Suheng membuat dia terbelalak. Dan ketika dia memandang orang tua itu mendadak lawannya ini menubruk dan menangis terseduh-seduh. Oh, kau kiranya, Penghou. Kau sudah besar dan gagah tampan. Kau, kau kiranya murid keponakanku sendiri. Kau murid Suhengku Lukong Suheng. Jadi, jadi loh Ciam Pua ini. Benar Bengkong tak perlu menyembunyikan diri lagi. Aku Paman Gurumu, Penghou. Pinceng Bengkong Hwasiu. Kita bertemu secara menyedihkan. Oha, ini barangkali dosa-dosaku kepada Suheng. Dan ketika Penghou tertegun di peluk erat-erat, dia seakan tak percaya dan ragu bahwa orang ini adalah Paman Gurunya. Maka dia mendesah dan melepaskan diri. Wajah dan cacatnya tubuh itu meragukannya. Maaf, Suhengku Bengkong Hwasiu tak seperti ini, loh Ciam Pua. Maksudku, maksudku dia tidak cacat. Kau, kau. Ini hasil perbuatan Jahanam Cik'an. Ini pembalasannya kepada aku. Oh, anak itu Jahanam tak berjantung, Penghou. Aku dibuatnya begini dan cacat seumur hidup. Aku menanggung malu dan dendam. Aku ingin merajam anak itu dan membunuhnya kelak suara atau bentakan itu membuat Penghou mundur. Kakek ini menghentak-hentak dan tanah tergetar kuat oleh tendangan kakinya itu. Tapi ketika Penghou terbelalak dan mengamati penuh perhatian maka Hwasiu ini bangkit berdiri mengencangkan ototnya. Lihat, siapa bisa melakukan pukulan ini, Penghou? Kau tentu kenal Taishan Apting dan ilmu-ilmu Gobi. Pincheng akan merobohkan itu Seng Hwasiu menampar dan melakukan pukulan jarak jauh. Ia melepas Taishan Apting dan beberapa ilmu lain, dikenal dan Penghou mengangguk-angguk. Lalu ketika Penghou mulai yakin bahwa ini paman gurunya, sungguh perubahan terasa begitu besar maka ia mendengar Hwasiu itu terisak-isak. Pincheng, Pincheng rupanya harus menebus dosa. Pincheng diakali Jahanam keparat Cikuan. Dia benar-benar cerdik tapi licik. Ah, beruntung lu Kong Suheng mendapatkan dirimu, Penghou. Kau jauh lebih baik dan mulia dibanding anak itu. Pincheng menyesal. Hektometer, apa yang terjadi? Bagaimana mula-mula Susiok bisa begini? Penghou teringat kata-kata gurunya, terharu dan merabat pundak. Kakek itu dan sekarang dia yakin bahwa ini benar-benar paman gurunya. Jileng, kakek atau gurunya itu memberitahu bahwa paman gurunya ini masih hidup. Setelah kakek itu wafat dan melayang di dunia halus, di alam roh kakek itu berkata bahwa arwah atau roh paman gurunya ini tidak ada. Hal itu berarti bahwa Bengkong Hwasiu masih hidup. Paman gurunya itu ada di dunia dan kini dah membuktikan, meskipun hampir dia tak dapat mengenal wajah dan tubuh yang rusak ini. Tapi ketika dia memeluk dan terharu, Bengkong terseduh-seduh segera Penghou mengajak pamannya itu duduk. Sudahlah, Cikoan memang jahat, Susiok. Dan Jileng Losuhu sendiri juga ditipunya. Aku mencari dan mendapatkan anak itu sayang dia lari dan kabur. Dia mencuri Butek Chin Keng. Dan kau, kau menguasai Hokte Sien Kun, Penghou? Dari mana kau belajar dan mendapatkan itu? Dari Jileng Losuhu sendiri. Guruku itu. Astaga, kalau begitu ia melanggar pantangan. Benar, dan Penghou ragu-ragu, hampir memberitahu wafatnya tokoh GoBL itu. Kau sendiri bagaimana masih hidup, Susiok? Bukankah kau dikabarkan tewas di hengsan? Pin Cheng selamat, Tuhan masih memberi umur panjang. HMM, seru ceritanya, Penghou. Tapi ini akan Pin Cheng pergunakan untuk mencari dan membalas murid durhaka itu. Dia telah mencuri Butek Chin Keng, berarti menguasai pula Hokte Sien Kun. Dugaan. Pin Cheng benar dan inilah sebabnya dia hendak membunuh Pin Cheng. Coba Susiok ceritakan bagaimana awal mulanya itu. Bagaimana Susiok selamat tapi menjadi seperti ini. Aku banyak dosa, Hewesyo itu merenungi dan menatap kakinya yang buntung. Agaknya dosa ini harus Pin Cheng bayar, Penghou. Dan sekarang sungguh Pin Cheng saksikan bahwa Lukong Suheng benar. Pin Cheng memanjakan anak itu, sementara kau digembleng dan mendapat didikan keras dari mendiang gurumu. Hektometer, apalagi yang harus dikata? Kau emas sementara cikan barang rombeng. Pin Cheng tertip puluar dalam. Anak itu seperti ular. Coba Susiok ceritakan bagaimana asal mula kejadian itu. Benar juga kata Jileng Losuhu bahwa Susiok masih hidup. Hektometer, Cikoan. Benar-benar keji dan amat jahat. Kalau dia tidak dirobohkan dan membawa Butek Chin Keng itu kemana-mana jangan-jangan nanti dunia bakal semakin kacau lagi. ماžkan buahус. Saya tetapi. Benar-benar keji.